Intro Perkembangan industri fashion di Indonesia tampak begitu pesat Diikuti oleh kebutuhan masyarakat urban akan gaya hidup yang semakin meningkat Sayangnya, pandemi COVID-19 muncul meluluh lantakan perekonomian negeri Bagi saya, bertahan di tengah pandemi itu memang sulit Apalagi kita bergerak di industri fashion Tapi dari kekhawatiran yang ada, kami dapat bangkit dan terus bertahan Apalagi dengan adanya penjaminan kredit usaha rakyat Ini membuat saya sangat bersyukur bisa terbantu dalam pemulihan ekonomi perusahaan Jam Kerindo membantu memberikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman dari bank bagi pelaku UMKM Dengan suku bunga yang kompetitif, Jam Kerindo dapat menjadi solusi penjaminan modal usaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil anamin Salatu wassalamu ala syaiti al-anbiya wal-mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Pemirsa kawan akurat rahimah kumullah Ramadan adalah merupakan tempat pencucian diri Merupakan tempat kita untuk membersihkan diri dari kesalahan dan dosa-dosa ya Kenapa saya sebut demikian? Jelas katakan bahwa Orang yang berpuasa Ramadan dengan iman dan ketakwaan dan dengan sungguh-sungguh Maka Allah akan mengampuni segala dosa kita di masalah Karena dalam surat Al-Baqarah ayat 183 disebutkan Di ujung ayat disebutkan La'allakum tatakun La'allakum merupakan kata taroji Pengharapan Imam Suyuti mengatakan bahwa Ayat Al-Quran yang menggunakan kata la'allah Artinya harapan, pengharapan Dan sesuatu itu akan tercapai Bila dilakukan dengan sungguh-sungguh Maka la'allakum tatakun Agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa Itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh Bertakwa itu Untuk menjadi mutakin itu Harus dilakukan dengan sungguh-sungguh Dengan ikhlas Sungguh-sungguhnya seperti apa? Di segala sesuatu yang kita lakukan Ibadah yang kita lakukan selama Ramadan Maupun di luar Ramadan Semata-mata lillahi ta'ala Selama Ramadan kita maksimalkan untuk ibadah Semua aktivitas yang kita lakukan Kita lakukan dengan niat semata-mata Untuk ibadah kepada Allah Kita berbanyak ibadah kepada Allah Selama Ramadan Semua yang dilakukan Baik yang wajib maupun yang sungguh Kita lakukan Semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu Ikhlas kuncinya adalah Kita berpasrah Kita serahkan Apa yang kita lakukan Kita niatkan kepada Allah Dan apa yang akan dibalas oleh Allah Kita serahkan kembali Ramadan Adalah milikku Kata Allah Dan aku yang akan mengganjarnya Artinya apa? Ibadah kita selama bulan Ramadan ini Hubungannya langsung dengan Allah Dan Allah sendiri yang berjadinya Akan memberikan pahala Yang memberikan ganjaran Untuk hambanya yang menjalankan ibadah Selama Ramadan Rasulullah s.a.w bersabda Barang siapa yang menjalankan ibadah puasa Dengan iman Dengan sungguh-sungguh Maka akan dihapus Segala dosanya Yang telah dilakukan pada masa lalu Dihapus semua dosa-dosa kita Kecuali Dosa kita Yang kita lakukan Sesama Anak Adam Sesama manusia Dosa kita kepada Allah Kita istighfar Kita memohon ampun Kita berdoa Allah akan ampuni Tapi dosa kita Kepada saudara kita Kepada tetangga kita Kepada teman kita Itu tidak akan Diampuni oleh Allah Selagi kita sendiri Belum meminta maaf Selagi saudara-saudara kita Belum memaafkan Nanti di amin Akhirat akan dipertanggungjawabkan Karena itu Di penghujung Ramadan Marilah Kita saling memaafkan Kita memohon maaf Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi kita juga Memohon maaf Meminta maaf Kepada sesama manusia Karena setiap manusia Pasti punya kesalahan Hal insanu mahal khotawan isyan Manusia memang tempatnya Salah dan buku Berbuat salah Wajar Manusiawi Tapi sebaik-baik orang Yang berbuat salah Dia harus minta maaf Kemudian berjanji Untuk tidak mengulangi Bulan Ramadan ini Kita gunakan kesempatan itu Untuk memohon maaf Memohon ampun Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Habbul min Allah Dan kita juga Memohon maaf Kepada saudara-saudara kita Kepada tetangga-tetangga kita Kepada teman-teman kita Di kantor Barangkali selama ini Ada kesalahan Baik yang disengaja Maupun yang tidak disengaja Namanya manusia Pasti memiliki kesalahan Agar apa? Ketika kita meninggalkan Bulan Ramadan ini Allah sudah hapus Semua dosa-dosa Yang kita lakukan Apalagi Sepuluh hari terakhir Allah janjikan Ada malam Laylatul Qadar Dimana malam Lebih baik Dari seribu bulan Coba bayangkan Luar biasa diskon Yang Allah berikan Kepada hambanya Yang menjalankan ibadah Selama bulan Ramadan Apalagi di sepuluh hari-hari terakhir Sepuluh malam-malam terakhir Ketika Allah menurunkan Ketika Allah menurunkan Malam Laylatul Qadar Laylatul Qadri Khairu Min Al-Fisah Malam Laylatul Qadar itu Lebih baik Dari seribu bulan Kita manusia Gak ada yang hidup Lebih dari seribu Apalagi sekarang Umat Nabi Muhammad Paling banter seratus Itu udah luar biasa Maka kita manfaatkan Sepuluh hari terakhir ini Dengan berlomba-lomba Berbuat kebaikan Berlomba-lomba Menjalankan ibadah Kepada Allah Berlomba-lomba Kita Bermaaf-maafan Saling bersilaturahim Untuk Saling memberikan Kebaikan Memaafkan Dan kita kerjakan Amalan-amalan Yang kemarin mungkin Belum maksimal Kita lakukan Mudah-mudahan Kita tinggalkan Bulan Ramadan ini Dengan Prestasi yang terbaik Dengan ibadah yang terbaik Sehingga Apa yang Allah janjikan La'allakum tatakun Agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa Itu dapat kita raih Di akhir bulan Ramadan ini Terima kasih Mohon maaf Atas segala Kehilapan Bila taufiq wa lidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh